Halo teman-teman, dengan saya Joy, selamat datang kembali di channel Joy Candy Kali ini kita akan membuat Tenggo Karamel Dan semoga ide kali ini bisa menjadi kreasi baru dalam menikmati Tenggo Yuk sekarang kita buat sama-sama Di sini kita akan gunakan Tenggo Wafer dengan berat 125 gram yang dijual dengan harga Rp 9.500 Dan setelah aku hitung, di dalamnya terdapat 73 buah Tenggo Wafer Kemudian kita akan balut satu buah Tenggo Wafer ke dalam kulit lumpia yang sudah kita potong menjadi ukuran persegi seperti ini Lalu kita oleskan sedikit air di bagian setiap pinggiran dan kita lekatkan seperti ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Setelah semuanya siap dibalut, sekarang kita akan oleskan putih telur di bagian atas seperti ini Kemudian kita taburkan biji wijen di bagian atasnya Setelah itu kita panaskan minyak Lalu akan kita goreng hingga berubah warna menjadi kuning keemasan Dan ini kita goreng dengan api yang kecil agar tidak mudah gosong Setelah berubah warna menjadi kuning keemasan seperti ini Kita angkat dan kita sisihkan terlebih dulu Kemudian sekarang kita siapkan saus karamel Kita masukkan 2 sendok makan gula pasir Lalu kita tuang 20 ml air putih Dan biarkan hingga gula mencair Baru kemudian kita aduk hingga rata Dan ini juga gunakan api yang paling kecil ya Setelah itu kita akan tambahkan 1 sendok teh kecap asin Dan kita aduk kembali hingga rata Lalu tambahkan madu Dan akan kita aduk kembali Hingga teksturnya jauh lebih mengental Kemudian sekarang kita masukkan tangga wafer Yang sudah kita goreng tadi Lalu akan kita aduk hingga tercampur rata Setelah itu sudah bisa kita angkat dan sajikan Nah sekarang tinggo karamel kita sudah jadi Sangat simpel dan mudah dibuat kan teman-teman Dan jika kita olah seperti ini Tenggo wafer yang di dalamnya akan tetap renyah Jadi saat kita nikmati Akan terasa kriuk di luar dan juga renyah di dalam Semoga teman-teman suka ya Dan bagi teman-teman yang ingin menjadikannya sebagai ide usaha Ini modalnya lumayan murah Dan juga dapat bertahan lama Jadi teman-teman boleh coba di rumah ya Mohon bantu aku like, share, dan juga subscribe Jika teman-teman suka dengan resep kali ini Terima kasih Sampai jumpa teman-teman Sampai jumpa teman-teman